Jika hendak berjualan di area workshop, penjual perlu menyewa tempat untuk memasang lapak jualan. Kebijakan mengenai penyewaan tempat ini baru berlaku pasca pandemi COVID-19 yang lalu. Hal tersebut diungkapkan oleh Handako, salah satu penyewa tempat di workshop. Sehari-harinya ia berjualan rujak buah di area workshop ini. Ia mulai berjualan sejak 2012 lalu dan merasakan betul bagaimana perubahan regulasi dari tahun ke tahun mengenai penjual di workshop ini. Saya ambil per bulan, saya minta keringanan per bulan 1,7. 1,7 per bulan? Iya. Dari 2012 ada kenaikan begitu masalahnya? Semenjaan masalah pembayaran ini atau penyewa ini semenjak pandemi deh. Dari dulu itu belum bayar, waktu pakai gerobak. Terus ada peraturan ini baru membayar deh. Setelah COVID ya? Iya, betul. Dan setelah pas diberlakukan memang langsung 1,7? Oh enggak, pertama 500. Terus naik 1 juta? Terus naik 1,5? 2024 naik 1,7. Kalau tahunnya itu yang 1,7? Iya, betul. Dibayarnya per bulan 1,7? Iya, 1,7. Kebijakan terbaru yang berlaku di tahun 2023 mengharuskan penyewa untuk membayar sebesar 1,7 juta rupiah per bulannya. Nominal ini meningkat dari yang awalnya 500 ribu rupiah saja. Penyewaan tempat ini tidak termasuk lapak yang akan digunakan untuk berjualan. Dalam hal ini, penjual harus menyediakannya sendiri. Handako sendiri tidak keberatan dengan nominal tersebut. Sehari-harinya, rata-rata pendapatan yang ia peroleh bisa mencapai 2 juta rupiah. Selain mengenai biaya penyewaan, terdapat batasan jam operasional yang harus ditati penjual, yakni paling lambat hingga pukul 8 malam. Saya, saya dari jam 11. Kalau aturan bukanya paling pagi jam berapa itu? Kalau itu tidak ada aturannya raya-ranya. Memang menurutnya Bapak terlalu tinggi atau memang sudah pas? Atau bagaimana Pak? Kalau saya sih, biasa saja. Biasa saja ya? Karena saya ikut aturan. Area workshop terbilang sangat strategis untuk mencari cuan khususnya bagi penjual makanan dan minuman. Terletak di dekat portal pintu 0 Unhas, area ini menjadi pilihan sebagian besar mahasiswa untuk sarapan hingga makan siang. Lokasinya juga tak jauh dari pusat kegiatan mahasiswa yang selalu ramai oleh mahasiswa yang melakukan berbagai aktivitas ekstra kurikuler. Tak heran jika tempat ini hampir tak pernah sepi, kendati di hari libur sekalipun. Handaku menambahkan tentu terdapat penurunan pendapatan sekitar 40% saja pada musim libur mahasiswa.